Unit Reserse Kriminal Polsek Patrol Indramayu meringkus 6 orang anggota geng motor yang menganiaya berapa pemuda dengan senjata tajam. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan senjata tajam yang digunakan pelaku. Unit Reserse Kriminal Polsek Patrol Indramayu menggelandang 6 orang pelaku penganiayaan terhadap 3 orang pemuda di desa Sukraweta, Kecamatan Sukra, Indramayu. Tanpa sebab yang jelas, 6 orang pelaku yang merupakan anggota geng motor ini melukai 3 orang pemuda di sebuah warung menggunakan samurai dan merampas sejumlah barang berharga milik korban. Ketiga korban mengalami luka di bagian punggung serta tangannya dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Petugas kepolisian yang mendapat laporan korban langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 6 pelaku yang dikomandoi AND warga Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Polisi juga berhasil mengamankan 3 unit sepeda motor serta 3 bilah senjata tajam jenis samurai yang digunakan untuk melukai korban. Anak-anak muda pada nongkrong, pingin jalan tepatnya di wilayah Kecamatan Sukra. Kemudian datang sekelompok anggota geng motor, sekelompok tertentu, sekelompok geng MR. Kemudian anak-anak pemuda yang sedang nongkrong ini dilakukan mukulan oleh sekelompok geng motor tersebut. Dengan menggunakan, ada diantarnya di menggunakan senjata tajam berupa samurai. Enam orang tersangka anggota geng motor ini dikeni pasal 170 tentang penganiayaan dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Prades Tabagus melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!